Dan saya Skolastika Sylvia, kami awali liputan amsian dengan kabar mencengangkan soal Indonesia yang ternyata saat ini tengah menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN. Benarkah penyumbang terbesarnya adalah Gen Z? Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN tahun 2024. Menurut International Monetary Fund atau IMF, Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran paling tinggi dari enam negara tetangga lainnya. Dan Gen Z menjadi salah satu penyumbang terbesarnya. Berdasarkan data pusat statistik, hampir 10 juta Gen Z masih menganggur. Gen Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 dan kini memasuki usia produktif. Menurut analisa Menteri Ketenaga Kerjaan, Ida Fawziah, faktor utama banyaknya angka pengangguran pada usia generasi Z, kurang sinkronnya pendidikan dan kebutuhan pasar. Hal yang terus didorong pemerintah adalah membangun pendidikan dan pelatihan fokasi itu nyambung dengan pasar kerja. Terjadi link and match antara pendidikan dan pasar kerja. Pengamat manajemen sumber daya manusia Universitas Bina Nusantara mengungkap realita masalah lain yang dihadapi Gen Z terlalu berekspektasi tinggi terhadap gaji. Karena mereka dari awal sudah set up ekspektasinya angka tertinggi, terus ditanya sama korporasi kamu punya apa nggak punya, kan berarti kan perusahaan bisa bargain dong, bisa nawar, kamu kayaknya kita tawar dulu sekian. Nah itu yang mungkin mereka kemudian agak down gitu loh, ngerasa bahwa kok aku nggak sampai segitunya. Nah ini bisa jadi yang 10 juta tadi. Mereka udah entering the market, terus kemudian pas ketemu korporatenya, interview, tahap gaji, ternyata nggak sesuai ekspektasi, akhirnya mereka ngerasa kok saya kayak downgrade. Emang benar Gen Z kayak gitu? Untuk di Jakarta ya, mungkin net of tax dapat 6 lah, 6 cukup, 6 juta. Pemirin udah patokan ya, jadi better kalau emang udah posisinya sebagai full time gitu orang kerja ya, jangan sih, karena ya nggak cukup juga kan. Kan kalau kerjaan yang Gen Z banget tuh biasanya kerja di agensi atau startup gitu-gitu kan, ya aku sendiri pengen sih kerja di situ. Gen Z itu kebanyakan dia gengsinya gede, Pak. Kayaknya kurang cocok atau mungkin nggak semuanya sih, tapi bagian banyak yang saya kenal kayak gitu. Jangan sampai fenomena maraknya pengangguran di kalangan Gen Z jadi ancaman serius bonus demografi menuju Indonesia Mas 2045. Tim Liputanam CTV, Pelaporkan.